Pemirsa PT. Jasa Marga akan menerapkan transaksi non-tunaid di sejumlah ruas jalan tol dalam kota Jakarta secara bertahap. Saat ini tengah dilakukan uji coba penerapan pembayaran non-tunaid pada ruas Cawang, Tomang, Pluit, dan ruas Prof. Dr. Sudiatmo. Untuk informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Stevilos dan Juru Kamera Andini, serta pilotron David Sibarani di Gerbang Tol, Slipidua, Jakarta Barat. Stevi, bagaimana jalannya uji coba pembayaran non-tunaid yang mulai berlaku di Gerbang Tol, Slipidua saat ini? Ya, ya sih, seperti yang diketahui, per hari ini atau 13 September 2017, untuk Gerbang Tol, Slipidua sudah mulai diberlakukan transaksi non-tunaid. Seperti yang terlihat di Gerbang Tol, Slipidua ini juga sudah terpampang pengumuman yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga untuk para pengendara yang akan melewati Gerbang Tol, Slipidua agar menggunakan transaksi non-tunai dan tidak ada lagi transaksi secara tunai di Gerbang Tol ini. Hal ini sempat membuat beberapa pengendara yang kami temui di lapangan atau di lokasi sempat mengalami kebingungan karena ada beberapa pengendara yang belum menyediakan kartu transaksi secara non-tunai. Untuk itu, banyak beberapa pengendara yang akhirnya harus mencari Gerbang Tol yang memang belum diberlakukan non-tunai. Seperti yang diketahui, saat ini juga di beberapa Gerbang Tol sudah disediakan beberapa petugas yang menyediakan kartu-kartu untuk digunakan dalam transaksi non-tunai di Gerbang-Gerbang Tol yang sudah diberlakukan transaksi non-tunai. Untuk diketahui juga, peraturan perubahan transaksi ini berguna untuk mengurangi durasi waktu yang dilakukan oleh para pengendara dan juga petugas di Gerbang Tol dalam bertransaksi. Biasanya menggunakan cash membutuhkan waktu yang cukup lama karena para pengguna atau pengendara harus mencari uang untuk membayar uang Gerbang Tol dan petugas di Gerbang Tol juga harus memberikan kembalian. Untuk saat ini, pemerintah sangat mengharapkan dengan perubahan peraturan ini bisa mempersingkat waktu dalam bertransaksi di Gerbang Tol dan juga bisa mengurangi dan mengurai kemacetan yang sering terjadi di Gerbang Tol. Ya sih? Ya, Stefi, seperti apa tahapan penerapan dari sistem pembayaran non-tunai untuk jaringan jalan tol di wilayah Jabodetabek ini? Baik ya sih, untuk tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini jasa marga untuk mensosialisasikan perubahan dari peraturan transaksi tunai ke non-tunai dilakukan dalam dua tahap. Untuk yang tahap pertama dilakukan pada bulan September, yaitu dilakukan mulai tanggal 12 September atau kemarin yang dimulai pada Gerbang Tol Pejompongan. Untuk hari ini diberlakukan di dua gerbang tol, yaitu Gerbang Tol Jalambar 2 dan Gerbang Tol Slipi 2. Untuk seterusnya pada bulan September ini dan berakhir pada tanggal 30 September, pada Gerbang Tol Kapuk 1. Dan untuk tahap kedua atau periode kedua akan dimulai pada awal Oktober, pada tanggal 3 Oktober 2017 di Gerbang Tol Tanjung Duren. Dan nanti pada puncaknya semuanya akan diberlakukan pada tanggal 31 Oktober pada Gerbang Tol Semanggi 2. Dan untuk diketahui pada tanggal 31 Oktober nanti, semua gerbang tol yang ada di seluruh Jabodetabek ini akan mulai diberlakukan transaksi non-tunai. Untuk itu pemerintah sangat mengharapkan beberapa sosialisasi yang dilakukan ini bisa mengingatkan kepada para pengguna, pengguna jalan khususnya yang akan melewati tol ini bisa secepatnya menyiapkan kartu transaksi non-tunai yang bisa didapat di bank-bank yang bekerja sama ataupun ada beberapa petugas yang menjualnya di depan gerbang-gerbang tol yang telah disiakan. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Stevi Pemirsa, reporter Stevi Los dan juru kamera David Sibarani serta Pelo Drone melaporkan langsung dari Gerbang Tol Slipi 2, Jakarta Barat.